Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya akan saya benarkan. Pak Yahya, Pak Yahya, Haji, Insya Allah, Arifillah, Pimpinan Kondok Pesantren Singapuri, Manfaridin, yang saya sama-sama kita banggakan. Pertama-tama tentu saya semua mengamajakan puji syukur kepada Allah SWT. Sebagaimana yang selalu sering ingatkan oleh Pak Yahya bahwa menurut kita tidak di pencerahkan, dikenalkan oleh Allah SWT ya jujur memang sejak pertemuan kedatangan saya, silatulah yang pertama kesini saya ada keinginan besar untuk kedua kalinya bisa bersilatulah yang maju Alhamdulillah hari ini diizinkan oleh Allah SWT sehingga saya di tengah tugas tapi bisa bersilatulah yang lagi dengan Pak Yai dan seluruh Alhamdulillah bisa dengan segerusifitas yang ada di Pondok Pesantren Singapur ini, seolah-olah semoga terpola cerahkan kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluarga sahabat beliau dan insya Allah kita menjadi gejaran untuk Rasulullah yang setia dengan Rasulullah yang jahit hidupan kita dan pada akhirnya kita berdua mudah-mudahan mendapatkan sobat Rasulullah Ayah yang saya hormati untuk kali ini apanya hal yang ingin saya katakan yang saya dapatkan dalam dialog-dialog untuk silatulah yang kali ini paling tidak ada satu cita-cita besar dan saya kira ini kita perulis masyarakat sama-sama bahwa mungkin saya beri judul kira-kira saya tangkap dari dialog dengan Pak Yai tadi adalah dari Singapur yang ada di daerah ini untuk dunia Amin, amin jadi ini saya kira sebuah cita-cita yang harus perlu kita sebatkan kemana-mana bahwa misi ini adalah misi Ahmad Pemil Alamin yang berangkat dari tempat ini tapi kemudian bisa melunia Amin sebuah asumsi sederhana beliau menyampaikan bahwa jika sekiranya santri kita ada 200, 1 sampai 300 maka santri yang keluar dari pondok pesantri yang menjadi santri-santri yang hebat yang kira-kira boleh dititipkan di satu negara satu saja sudah cukup ini satu penyikiran satu apa namanya luar biasa satu cita-cita mulia dan saya kira ini harus kita sama-sama dukung bahwa apa namanya ada semacam pengenian besar menebarkan Islam yang penuh ke dalam ilham al-Qadam ini yang tentunya menentah si pondok pesantri ini yang kemudian bisa disebarkan ke dunia dan saya kira ini menarik banget jadi dari Singapura tinggal di tempat ini tetapi untuk dunia bukan hanya untuk Indonesia apalagi untuk Indonesia jadi saya kira ini poin pertama yang kedua saya kira juga tadi kita banyak berdiskusi berkait bagaimana mengembangkan pondok pesantri ini dalam konteks keilmuwan dan yang menariknya adalah bahwa sebagaimana prinsip awal beliau konsen untuk pendidikan yang penting kita mulai lalu kemudian kita bersama-sama untuk merawatnya dan melihat kemudian dan membesarkan segera ada keinginan besar untuk sampai jenjang perduaan tinggi dan sekiranya luar biasa karena paling tidak jawaban konkret yang untuk masa depan generasi akan dibuktikan di lewat pondok pesantri ini dan yang paling terakhir adalah sumber daya di Singapura ini sangat produktif semua dan profesional jadi ketika lihat tidak ada bayangan seperti apa tapi luar biasa karena itu ini menjadi satu model atau model untuk pola pembinaan pendidikan jadi kita tidak melihat berapa banyak siswanya atau santrinya tetapi bagaimana kemudian santri yang tidak terlalu banyak misalnya tetapi kemudian dikelola dan mendapatkan lulusan yang luar biasa informasi dari Pak Yai dan teman-teman sahabat-sahabat disini bahwa rupa-rupanya alum dia dari sini bisa masuk sampai di perguruan tinggi dan ini saya kira catatan luar biasa ya insya Allah pondok pesantren pondok pesantren Singapura Singapura ini tetap eksis menjadi salah satu instrumen menjaga apa namanya menjaga marwah pendidikan di negeri ini dan sebagaimana visi besarnya beliau adalah untuk dunia insya Allah niat dan visi baik ini menjadi sebuah kenyataan sebagaimana yang kita lihat hari ini adalah mimpi beliau pada tahun-tahun sebelumnya dan akan disempurnakan untuk kedepannya sekali lagi terima kasih Pak Yait mudah-mudahan berkah dan selalu mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan apa namanya visi mulia lewat pondok pesantren Singapura terima kasih nama saya Dr. Adi Mindyens Magister Pendidikan hari ini dapat jadi Direkturat Pendidikan Agama Islam di Subdit Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum khususnya di bidang binah keagamaan mahasiswa pada Perguruan Tinggi Umum sebagai apa namanya penggemban teknologi pembelajaran di Subdit KID Komit Agama Republik Indonesia terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Asyrafil Anbiya Wal Nusalin Sayyidina Wa Habibina Wa Syafi'ina Wa Kurrati A'yunina Muhammadin Wa Ala Alihi Wassalamualaikum Alhamdulillah Suri ini Saya sangat senang dan sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala beliau ini bisa silatul rahim lagi yang kedua Subhanallah Saya sangat berterima kasih Pak Panjinenan sangat ikut serta mendukung membesarkan pesantren Singapiti Mumparidin ini Alhamdulillah banyak yang ikut serta mendukung pesantren ini untuk mengembangkan supaya bisa menjadi berkembang besar semoga kita-cita pesantren Singapiti Mumparidin niat untuk dunia ini semoga diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisa betul-betul Rahmatal Lil Alamin Amin Ya Rabbul Alamin ini saya sangat bersyukur sekali karena suri ini Allah menghendaki apa ini nyambangi santri lagi istilahnya nyambangi santri terus bisa nyambung bersilat rahim sepanjang kita masih diberi kesempatan oleh Allah semoga semuanya barokah manfaat terima kasih Assalamualaikum Semoga diri rida Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum